Oke, kembali lagi di channel saya Di sini kita akan membahas proses pemupukan pada batang sawit Nah, di sini, di batang sawit ini yang perlu kita utamakan adalah Semua jenis pupuk itu sangat baik, tetapi peruntunannya atau kegunaan utamanya Dan di sini kita akan membahas beberapa kegunaan pada pupuk kimia atau anorganik Pertama, kita gunakan untuk penggunaan pada pupuk KCL Jadi, di pengertian pupuk KCL adalah salah satu penyubur tanaman yang bersifat anorganik Tunggal dengan konsentrasi tinggi, yakni sekitar 60% yang berumus K2O Sebagai kalium klorida yang sangat cocok digunakan di berbagai tanaman yang toleran terhadap unsur klorida Serta digunakan pada tanah dengan kadar klorida yang rendah Pupuk yang mengandung kalium harus dapat diterapkan di mana cadangan kalium tanah tidak memadai Kalium bisa diterapkan sebagai pupuk langsung atau sebagai bagian dari pupuk yang dicampur dengan senyawa nitrogen dan fosfor Berikut ini beberapa manfaat pupuk KCL untuk tanaman antara lain Yang pertama, meningkatkan hasil panen Kandungan klorida dalam pupuk KCL bisa membantu meningkatkan hasil panen Yaitu dengan meningkatkan resistensi penyakit pada tanaman Yang kedua, meningkatkan kualitas salah satu fungsi unsur hara dalam kalium yang umumnya terkandung dalam pupuk KCL Yalah untuk menghasilkan kualitas yang baik seperti menjadikan buah lebih besar, lebih berat Proses transportasi glukosa di dalam tanah Hal ini tentu saja dapat mengoptimalkan manfaat pada buah pada tanaman kelapa sawit Dan yang ketiga, memperkuat batang tanaman Tanaman yang baik ialah tanaman yang memiliki batang yang kokoh dan kuat Hal ini bisa menjadikannya bisa bertahan hidup lebih lama Dan tidak gampang amruk atau rapuh sebelum bisa menghasilkan buah Kandungan K2O dalam pupuk KCL bisa memberikan solusi untuk hal tersebut Ialah menjadikan tanaman lebih kuat dan terlihat kokoh pada kelapa sawit Yang keempat, tanaman lebih tahan terhadap kondisi stres dan serangan hama penyakit Hal tersebut akan dapat menjadikan tanaman lebih tahan terhadap risiko terjadinya stres Serta kekeringan yang akhirnya dapat menyebabkan tanaman mati sebelum dapat menghasilkan buah Kandungan kalium yang terdapat di dalam manfaat pupuk KCL dapat mampu mencukupi kebutuhan tanaman untuk melindunginya Terhadap gangguan hama serta penyakit lain yang dapat menyerang tanaman Sehingga nantinya tanaman bisa berpotensi menghasilkan panen yang lebih Pengaplikasian pupuk KCL akan sangat tepat pada saat tanaman telah mulai memasuki masa berbunga Hal ini akan bisa membantu meningkatkan aktivitas pembentukan hasil biji ataupun buah pada tanaman kelapa sawit Sehingga bisa menghasilkan biji atau buah yang sempurna bagi tanaman yang lainnya juga Serta bisa mengurangi risiko kerusakan saat hasil panen tersebut diangkut ataupun pada masa penyimpanan Nah jadi yang perlu kita perhatikan di dalam pemupukan ini pada pupuk KCL ini Atau pupuk mop ini yang sering kita sebut sangat penting perannya terhadap tanaman kelapa sawit Jadi teman-teman ketika memilih proses pemupukan kelapa sawit Di sini harus diperhitungkan Jadi kelapa sawit yang baik akan menghasilkan buah yang baik Dan pemupukan yang tepat guna tepat waktu Jadi memupuk itu tidak harus kita gunakan dengan cara campur-campur Kita harus menggunakan Jika kita menggunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk Di sini ada dua pupuk Jadi kita harus gunakan pupuk tunggal atau pupuk majemuk Jadi kenapa? Agar tidak terjadinya stres terhadap tanaman pada kelapa sawit Jadi di sini di belakang saya ini ada terdapat kelapa sawit Masih berumuran sekitar 3,5 tahun Di sini kita menggunakan dengan cara pemupukan dengan pemupukan tunggal Dalam setahun itu pupuk KCL wajib harus kita gunakan dalam tanaman kelapa sawit kita Agar bisa menjaga yang seperti saya jelaskan sebelumnya Kenapa? Karena pupuk KCL ini sangat penting perannya yang ada unsur K2O-nya sekitar 60% Jadi teman-teman jangan sampai salah menggunakan dalam pemupukan kelapa sawit teman-teman Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan hasil atau buah yang baik Apa yang dibutuhkan kelapa sawit Anda? Anda gunakan pupuknya Jika dia membutuhkan nitrogen Berikanlah nitrogen Jika dia membutuhkan K2O atau KCL ini Berikan KCL Atau dia membutuhkan TSP Atau SP36 Berikanlah pada pemupukannya Paling tidak pupuk wajib dia harus dipupuk dalam 1 kali setahun Setiap unsur yang saya sebutkan tadi Dan sekian dari saya untuk proses pemupukan pada KCL ini Jadi sekian dari saya Salam sukses Terima kasih